Aksin Jukrasa mengeratus-ratus warga diharapkan kantor desa di Kabupaten Cianjur di Bapak Yesanku Riri Cewan. Warga maksa asuk kucara ngabobol pager kantor desa. Anwarun Jukrasa ngadongso kepala desa ngecagen kalungguhanana lantaran dirong ngamangpatkan wawenang tikin kepentingan pribadina. Aksin Jukrasa mengeratus-ratus warga desa Sukaluyu kecamatan Sukaluyu ke Kabupaten Cianjur ngelakonan aksi unjuk rasa diharapkan kantor desa Sukaluyu. Aksi unjuk rasa berkiharing-haring lantaran warga terbisa asuk kajero kantor desa pikir nekungan kepala desa. Warga jeng petugas silih surung keuntur taku sifarang-herang. Atau mangeratus-ratus warga terpemusungan nangadobol pager kantor desa anu dijaga kekepku petugas. Masa satu lina subka kantor desa tur tepung jeng kepala desa Uher Soherman anu di apingku camatna. Dina Bangdong Sokna etang warga temi harap kepala desa ngecagen kalungguhanana lantaran dirong rea kawijakan anunya limpa tina aturan. Turta dirong ngamangpatkan wawenang kerkepentingan pribadi. Selasai ji penimuan warga di Imah Kades anu dirong ngimbun sertifikat program PTSL milik warga lewi ditirubulan. Di antik itu kepala desa memaksa jeng atur para perangkat desa demi kepentingan pribadi. Dina Nyaksian kayaan bekiharing pengusungan nangad kepala desa Sukaluyu leah ngecagen kalungguhanana kucaranekan surat anu dijaga kumatrai disaksian kumangratus-ratus warga jeng aparat. Tolak kebijakan kepala desa yang mementingkan kepentingan pribadi. Kedua, bagikan sertifikat masyarakat yang sudah menjadi masyarakat. Ketiga, mundur dari jabatan kepala desa sekarang juga. Alhamdulillah, tuntutan yang ketiga bahwa kepala desa mundur dari jabatan kepala desa sudah dicantumkan dalam bentuk pernyataan. Bapak kepala desa dengan secara kesadaran, dengan etiket baik, secara terhormat, mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Proses mundur itu kan belum diproses secara ketentuan perundangan. Baru proses pengunduran diri yang nanti akan kami sampaikan sesegara mungkin ke DPMB untuk diproses lebih lanjut. Untuk mengisi kekosongan ini, nanti kita akan menunggu proses petunjuk dari DPMB. Apakah nanti mengangkat PLH Kades agar pelayanan ini tidak akum dan tidak terganggu. Sejauh ini gitu, patahli karena tuntutan sertifikat wargan berong ditimbun ku kepala desa ke wargan desa dilimpahkan di KBPN. Kegituna wargan sertifikat PTSL nata canturun dipepejahkan kudu konfirmasi langsung KBPN. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!